Intro Setelah mengucapkan nama itu, seluruh tatapan tiba-tiba teralihkan kepada Shoyan dengan suara bisikan yang mengungkapkan keterkejutan di wajah para peserta masing-masing. Sosok yang disebutkan oleh Wang Chen sebelumnya, bukankah adalah orang yang menaruh dendam perselisihan dengan pavilun petir utara? Bahkan kebanyakan dari mereka sudah tahu, sosok yang bernama Shoyan mampu lolos dari genggaman tangan Fetian. Tidak terhitung banyaknya orang yang memfokuskan pandangan mereka ke arah si pemuda bertopeng, bahkan Tang Yin sendiri pun tidak habis pikir orang yang bertarung ternyata adalah Shoyan, apakah dia sudah gila? Mu Qingguan pun juga demikian, tidak disangka Shoyan benar-benar memberanikan dirinya untuk datang. Nah, Lei Sun Si seketika terbelalak saat mendengarkan nama tersebut, karenanya dia bertanya kepada Fetian, apakah dia adalah bocah yang bernama Shoyan yang telah kau sebutkan? Wang Quan Sun Si tertawa dingin penuh dengan kekejaman, tidak disangka orang yang menyebabkan masalah di pavilun petir utara baru-baru ini, ternyata malah mengantarkan nyawanya sendiri ke dalam jurang kematian. Tampaknya masalah hari ini akan lebih menyenangkan. Fetian segera mengincak udara kosong dan muncul tepat di atas kepala Shoyan sembari menegaskan bocah, lepaskan benda yang berada di wajahmu. Wajah Shoyan menjadi suram dan tampak lebih serius untuk menghadapi situasi rumit kali ini, dia juga tidak kirang lagi. Dikarenakan Wang Chen pernah bertukar pukulan dengannya pada saat berada di kolam mata surga, karenanya tidak ada yang kebetulan mengapa dia bisa mengenali jenis api surgawi serta efek penekanan doki di dalam tubuhnya. Lin Yan mulai merasa lebih cemas lagi saat identitas sahabatnya terungkap karenanya dia bertanya dengan suara yang terbata-bata, Nah, karena sudah demikian dan tidak ada jalan untuk melarikan diri lagi, maka Shoyan lantas berkata, serahkan saja padaku. Shoyan mengangkat kepalanya sembari melepaskan topeng di wajahnya sembari bertanya, kenapa? Dia tidak merasakan takut sedikitpun, bahkan bertanya dengan tegas kepada Fetian, apakah kau berencana untuk menyerangku lagi? Fetian segera menghilang dari tempatnya berpijak dengan kecepatan luar biasa, layaknya seperti cakar hantu gelombang petir menyelimuti tubuhnya dan langsung menerkam lurus ke arah Shoyan. Namun sayang, serangan kejutan pertama itu hanya mengenai sebuah bayangannya. Fetian mengatakan, tidak disangka kekuatanmu telah meningkat lagi, pantas saja kau berani bersikap begitu sombong. Shoyan membalas, pavilun petir hanya sekumpulan orang-orang biasa, bahkan kalian para generasi tua malah menindas kami yang lebih muda menggunakan keunggulan pavilun serta reputasi kalian. Setelah itu, dia lantas mengadakan pandangannya ke arah Lei Sun Si Sembari berkata, Jika kau benar-benar menganggap bahwa aku memiliki permusuhan yang sangat dalam dengan pavilun milikmu, lantas mengapa kau tidak bertindak secara pribadi menggunakan kekuatan dosun milikmu sendiri? Dengan kekuatanmu itu, sudah bisa dipastikan, aku tidak akan bisa bertahan lebih dari satu pertukaran denganmu. Mengapa kau harus membuatnya menjadi rumit, bahkan membebaninya kepada orang lain? Kata-kata yang diucapkan oleh Shoyan menimbulkan keributan di lapangan terbuka, tidak disangka pemuda yang baru saja melangkah ke ranah dosun berani berbicara begitu langcang di hadapan pemimpin tertinggi pavilun petir angin yang sudah mengincak ranah elit dosun. Lei Sun Si membalas, aku tidak perlu menggunakan trik semacam itu, bahkan hanya untuk menangkapmu. Shoyan berkata, sesuatu ini adalah hal-hal yang sangat mudah yang harusnya bisa dilakukan oleh pavilun milikmu, Selain itu, jika pavilun petir utara gagal melakukannya, masih ada pemimpin pavilun barat dan juga pavilun selatan. Fetian mengatupkan giginya dengan amarah saat mendengarkan Ocehan dengan reputasinya yang sudah cukup terkenal di pavilun petir utara, bahkan untuk menangkap seorang bocah dohuang saja pun tidak mampu dia lakukan. Sehingga dengan sebab itulah, dia telah kehilangan wajah serta martabatnya di hadapan semua orang. Karenanya, hari ini dia harus segera menghabisi Shoyan. Lapisan awal langit yang jauh mengeluarkan suara gemuruh suara terendam petir perak berkedip dari dalam, menghasilkan gemuruh menakutkan. Lin Yan segera menyuruh Shoyan untuk melarikan diri, bagaimanapun tidak ada harapan kemenangan jika ingin melanjutkan pertarungan di kandang mereka. Shoyan hanya menggelengkan kepalanya, dikarenakan tempat ini adalah pusat dari gunung petir, sebuah markas besar yang telah dibentuk oleh mereka. Berlari keluarpun tidak akan menyelesaikan masalah, karenanya Shoyan segera mengalihkan pandangannya ke arah Feng Sunxi sembari berkata, bahwa Tuan Dosun, junior ini, ingin kau melihat sesuatu. Feng Sunxi pada awalnya acu tak acu bahkan dia mengatakan, masalah ini adalah dendam milikmu dan juga pavilun petir utara, tidak ada hubungannya denganku sama sekali. Tentu saja, meskipun Feng Sunxi merupakan salah satu orang yang paling ditakuti oleh pimpinan seperti Lei Sunxi, namun ada baiknya dia tidak berselisih. Shoyan segera melepaskan cincin hitam kuno yang ditinggalkan oleh Yalou, dan melemparkannya ke arah Feng Sunxi, itu adalah sebuah pembuktian yang harus dia lihat secara langsung. Nah, saat melihat cincin kuno yang berada di tangannya, Feng Sunxi mampu merasakan sebuah jejak spiritual yang cukup dalam, berupa sebuah kegelisahan yang tidak mampu disembunyikan. Tatapan wajahnya seketika menjadi sangat kaget bukan kepalang, saat merasakan bahwa ternyata di dalam cincin kuno itu, terdapat sebuah peninggalan yang menjadi tanda persahabatan dengan teman lamanya. Gemetar hatinya tidak bisa tertahankan, pandangannya mulai kosong, sehingga dengan cepat dia menghilang dari tempatnya berpijak, dan langsung muncul di hadapan Shoyan sembari menahan kekuatan serangan pedang dari Fetian. Dia menegaskan kepada seluruh jajaran pemimpin pavilun petir utara bahwa, tidak satupun orang yang diizinkan untuk menyentuhnya. Anjas mantap! Suara lantan dan kalimat penegasan yang dikeluarkan oleh Feng Sunxi, tidak satupun pimpinan ahli Do Sundari masing-masing utusan pavilun yang meragukan kata-katanya. Di sisi tepi arena, Mu Qing Luang juga dipenuhi dengan rasa keterkejutan, dia belum pernah melihat gurunya dengan mudah mengungkapkan emosi semacam itu, bahkan setelah melatihnya bertahun-tahun. Kalimat yang diucapkannya jelas bahwa, masalah tersebut bukanlah masalah yang mudah untuk diselesaikan. Jika pavilun petir angin berani menentangnya, maka permusuhan besar akan terjadi. Namun terlepas dari itu, semuanya disebabkan oleh salah satu benda yang dikeluarkan oleh Shoyan. Seketika Mu Qing Luang teringat kata-katanya pada saat berada di kolam mata surga, Shoyan pernah mengatakan bahwa dirinya adalah seorang murid dari teman lama gurunya. Suasana tempat menjadi tenang sunyi senyap tetapi dipenuhi dengan aura yang cukup dingin, Lei Sungxi lantas menoleh angkat bicara dengan benang kemarahan, bahwa Feng Sungxi, apa maksudmu? Jian Sungxi mencoba mendinginkan suasana dengan kalimat bahwa, semuanya bisa dibicarakan dengan baik, adapun huang-huan Sungxi tertahu bahagia, dikarenakan sepertinya semua pengkhinaannya akan segera terbayarkan. Feng Sungxi lantas bertanya kepada Shoyan, kau dan dia, apa hubungan kalian? Shoyan menjawab, seorang guru dan juga murid. Feng Sungxi tidak bisa menahan rasa bahagia di hatinya, itu adalah jawaban yang paling ingin ku dengar, namun bisakah kau memberikanku bukti tambahan? Selepas mengatakan itu, Shoyan segera mengelurkan tangannya, menunjuk segel api dingin tulang yang berada di dahinya, sebuah peninggalan yang bisa menjadi pembuktian fakta, bahwa dirinya adalah murid yang sangat dibanggakan oleh Yao Chen. Setelah melihat api surgawi putih tersebut, Feng Sungxi mengangkat kepalanya menghirup udara yang cukup dalam, pada akhirnya, dia berhasil menemukan sahabat lamanya, yang di mana telah membuatnya sulit untuk menemukannya selama bertahun-tahun. Nah, setelah mengetahui bahwa Shoyan adalah murid turunan langsung dari Yao, Feng Sungxi lantas berkata padanya, Dengan reputasi yang dimiliki oleh Feng Sungxi di dataran tengah, sebenarnya ada banyak sekali orang yang ingin memanggilnya sebagai seorang guru, dan ingin menuntut ilmu darinya. Namun ini adalah kali pertama baginya menawarkan diri kepada seorang pemuda, agar memanggilnya sebagai sebutan guru. Feng Sungxi lantas berkata, Serahkan masalah ini padaku. Selepas mengatakannya dia lantas mengalihkan pandangannya ke arah, Lei Sungxi sembari menegaskan, Bahwa aku bisa mengalah padamu dengan semua masalah yang terjadi, namun pavilun petir angin tidak diperbolehkan sedikitpun untuk menyentuh Shoyan. Lei Sungxi mengungkapkan amarah dalam pandangan matanya sembari berkata, Ini adalah masalah antara pavilun miliku dan juga dirinya, Jika kau bersikeras untuk ikut campur, maka itu akan mempengaruhi hubungan di antara dua pavilun kita. Feng Sungxi membalas, Jika sesuatu terjadi padanya hari ini, maka sama saja hasil akhirnya, akan terjadi sebuah perang besar antara dua pavilun. Lei Sungxi benar-benar tidak habis pikir entah kenapa Feng Sungxi tiba-tiba secara serta-merta, malah melindunginya mati-matian, bahkan sampai ingin mengorbankan hubungan mereka. Lei Sungxi mencoba memperjelas kejadiannya, bahwa bocah itu diam-diam telah mempelajari gerakan tiga ribu petir yang berasal dari pavilun petir angin, bahkan baru-baru ini, memperoleh metode pelatihan untuk melatih tubuh ilusinya. Jika masalah ini ku kesampingkan, hanya dengan sebuah kelimat darimu, lantas sebagaimana pavilun milikku membayarnya. Shoyan angkat bicara bahwa, kau terlalu sembarangan dalam berbicara, gerakan tiga ribu petir hanyalah sesuatu yang kutemui ketika berlatih di luar dataran tengah, bagaimana kau bisa mengatakan bahwa aku mempelajarinya secara diam-diam. Jika seperti itu pemikiranmu, bukan keberarti bahwa siapapun yang memperhatikan keterampilan do itu, maka sama saja mencari kematian. Sementara itu metode pelatihan tubuh ilusi tiga ribu petir sudah diambil oleh Fetian, kau harusnya menyadarinya. Wajah luapan amarah Fetian benar-benar tidak tertahankan lagi, namun tidak ada yang bisa dia lakukan, mengingat reputasi yang dimiliki oleh Feng Sunxi, jelas dia kalah mutlak dari segi pandangan aspek kekuatan manapun. Lei Sunxi kembali berkata, Karena masalah ini dimulai darinya, maka mengapa kita tidak melakukan sebuah kesepakatan? Pertarungan mereka akan diserahkan kepada Fetian. Terlepas dari siapa pemenan di antaranya, maka aku bisa menjamin semua permasalahan yang pernah dia lakukan akan berakhir. Bagaimana menurutmu? Feng Sunxi membalas, masih banyak jarak yang terlalu besar antara Fetian dan juga Shoyan, menindas yang lebih mudah bukanlah keputusan yang bijak. Nah, karena penawaran pertama ditolak, maka Lei Sunxi kembali bertanya, Kalau begitu, apa keputusan yang kalian inginkan? Apakah kau ingin melihat pavilion milikku tidak melakukan apapun, dan hanya melepaskan Shoyan begitu saja? Jelas, aku tidak akan membiarkannya dengan mudah. Nah, Dian Sunxi tiba-tiba angkat bicara berkata, bahwa masih ada satu jalan, mengapa kita tidak meminta seseorang dari generasi yang sama untuk melakukannya? Saran itu membuat Lei Sunxi berpikir cukup dalam, tapi dia mengerti dari sebuah kalimat yang diucapkan oleh Dian Sunxi, bahwa tampaknya, orang yang disebutkan sangatlah cocok dengan Feng King Er. Dia adalah salah satu murid generasi muda yang dibanggakan, karenanya setelah berpikir dan berpikir, Lei Sunxi akhirnya memutuskan, Karena Shoyan belum bisa dianggap seimbang melawan Fetian, maka aku akan menyuruh King Er untuk bertarung dengannya. Jika Shoyan kalah, maka dia harus berjanji untuk tidak menggunakan gerakan 3000 petir lagi di masa mendatang. Namun jika muridku kalah, maka dendam antara Shoyan dan pavilion petir utara akan terselesaikan. Bagaimana menurutmu? Tetapi satu persyaratan yang ditegaskan dalam pertukaran ini adalah, dilarang keras menggunakan kekuatan spiritual orang lain. Feng Sunxi sebenarnya cukup ragu saat mendengarkan tawaran terakhir itu, dikarenakan dia tahu bahwa Feng King Er bukanlah generasi yang bisa dianggap remeh, karenanya sekali lagi dia bertanya kepada Shoyan, Apakah kau berani menerima tantangannya? Shoyan mengungkapkan tetapan membara dalam pandangan matanya, tidak merasakan gentar sedikitpun, karenanya dia menegaskan, Aku akan menerima tantanganmu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!